Tampan, bertumbuh tinggi atletis serta selalu berhasil menghipnotis penontonnya memang menjadi faktor kunci dari kesuksesan seorang Lee Don Wook Kini kami ingin mengajakmu untuk menjadi saksi dari kemampuan akting Lee Don Wook dalam sejumlah drama Korea yang sayang untuk kamu lewatkan mulai dari genre romantis hingga drama Halo Youtube Lover, selamat datang kembali di channel Hanakaru Official Di video kali ini Hanakaru Official akan membahas tentang 10 drama Korea Lee Don Wook yang wajib kamu tonton Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengklik tombol yang ada gambar loncengnya Nah langsung saja, inilah dia 10 drama Korea Lee Don Wook yang wajib kamu tonton My Girl My Girl bisa dibilang menjadi salah satu drama Korea yang mengantarkan Lee Don Wook masuk ke dalam jajaran aktor Korea ternama yang patut diperhitungkan Drama Korea yang tayang pada tahun 2005 tersebut menceritakan tentang pria kaya bernama Sol Gong Chan yang diperankan oleh Lee Don Wook yang mengajak Joo Yorin yang diperankan oleh Lee Dahe untuk berpura-pura menyamar sebagai cucu dari sang kakek yang tengah kritis Tetapi siapa sangka dari kepura-puraan tersebut membuat mereka berdua terlibat cinta di antaranya White Romane Percinta setiap drama Korea romantis, White Romane pun tak boleh kamu lewatkan Kali ini Lee Don Wook bertransformasi menjadi seorang atlet baseball yang bertemu dengan mantan atlet judul sekaligus bodyguard Tomboy bernama Yoo Eun Jae yang diperankan oleh Lee Chiyong Dari sana persaingan dan benci di antara keduanya justru membawa hubungan mereka kepada rasa cinta yang tak terelakkan Sebuah drama romantis yang siap membuat kamu tersenyum bahagia setelah menontonnya Bubblegum Tak kalah membuat hati berdebar, drama Korea Lee Don Wook berikutnya yang wajib kamu simak adalah Bubblegum Kali ini kisah persahabatan yang menjadi cinta mempertemukan Lee Don Wook sebagai Park Riwan Dengan Kim Heng Ah yang diperankan oleh Jung Roh Won Persahabatan mereka sejak kecil membuat keduanya terlibat dalam cinta yang rumit karena terjebak atas terata sosial di antara keduanya Kemisteri yang apik dari Lee Don Wook dan Jung Roh Won sendiri membuat drama Korea ini terasa begitu mengalir dan mendapat banyak pujian Hotel King Akting yang memukau antara Lee Don Wook dan Lee Dae Habe kembali membawa keduanya menjadi pembaraan utama dalam drama Korea Hotel King Berbeda dengan My Girl, Hotel King menampilkan sisi percintaan yang penuh skandal dan penuh intrik yang akan membuat anda terjenang karenanya Meski begitu, drama Korea ini tetap patut untuk anda simak lantaran jalan ceritanya yang menarik Scene of Woman Scene of Woman bisa dibilang salah satu drama Korea yang dibintangi oleh Lee Don Wook dan juga membuatnya menuai pujian dan popularitas Drama Korea mencerita tentang sosok wanita bernama Lee Yeon Jae yang diperankan oleh Kim Soon A Yang harus melawan penyakit kankernya dan bertemu dengan sosok Prince Charming bernama Kang Ji Wook yang diperankan oleh Lee Dong Wook Pertemuan keduanya pun seolah terburu waktu lantaran Yoon Jae hanya difonis memiliki sisa hidup 6 bulan lamanya Akankah mereka berdua bahagia? Bring your tissue while watch this girl Goblin Goblin is one of the most romantic K-drama Tentu anda tak perlu meragukan bagaimana drama Korea Goblin sukses mencuri hati banyak penonton di seluruh dunia Kolaborasi akting yang apik antara Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, serta Yoo In Na membuat drama Korea romantis ini menjadi sebuah kesatuan yang irresistible Jangan lewatkan pula kisah cinta yang mengemaskan antara Mr. Grim Reaper dan Sunny Life Berbeda dengan drama Lee Dong Wook lainnya, Life menitik beratkan pada kisah perebutan kekuasaan pada sebuah rumah sakit yang melibatkan dua sosok dengan kepribadian berbeda Pada Life, Lee Dong Wook berperan sebagai Ye Jin Woo yang protagonis dan berkarisma Di sini kamu juga akan melihat sisi lain dunia medis dan bisnis rumah sakit Touch Your Heart Lee Dong Wook pun kembali beradu akting dengan Yoo In Na dalam drama Touch Your Heart Drama Korea bergenre komedi romantis ini akan mengajakmu menyaksikan perjuangan seorang aktris bernama Oh Yeon So Yang diperankan oleh Yoo In Na yang harus menjadi sekretaris pengacara workholic bernama Kwon Jung Rook Yang diperankan oleh Lee Dong Wook Kemampuan akting keduanya yang manis dalam Touch Your Heart pastinya siap menjadi tontonan yang menyenangkan Strangers From Hell Diangkat dari sebuah webtoon berjudul sama, Lee Dong Wook menampilkan sisi misterius dan dingin dalam dirinya untuk peran So Moon Zou Strangers From Hell bercerita tentang seorang pemuda bernama Yoon Jong Wook Yang diperankan oleh Im Si Wan yang baru saja pindah ke Seoul untuk mencari pekerjaan Ia tinggal di sebuah apartemen murah di mana terdapat banyak kejanggalan dan misteri yang akan mengubah hidup dan mentalnya Siap-siap dibuat tegang dan merinding saat menonton drama Korea 1 ini Tale of the Nine Tailed Calling all fantasy lovers Pasalnya di tahun 2020 lalu Lee Dong Wook comeback untuk drama Korea terbarunya Tale of the Nine Tailed Di sini Lee Dong Wook berperan sebagai sosok siluman rubah atau Gumiho bernama Leon Yang diburu oleh seorang produser televisi Nam Jin A yang diperankan oleh Jo Boa Drama Korea ini sendiri mulai tayang pada tanggal 7 Oktober 2020 lalu dan berjumlah 16 episode Nah itulah dia 10 drama Korea Lee Dong Wook yang wajib kamu tonton Terima kasih Youtube Lover sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya